Dia yang dimohon untuk di posisinya masing-masing. Empat partai politik berkumpul untuk mendeklarasikan Prabowo Subianto menjadi bakal calon presiden di Pilpres 2024 di Gedung Perumusan Naskah Proklamasi Jakarta Pusat Minggu 13 Agustus. Pertama, Ketua Umum Partai Golkari yaitu Erlangga Hartarto yang mendeklarasikan Prabowo Subianto. Erlangga mengatakan Prabowo yang kini menjabat sebagai Ketua Umum Partai Gerindra sebelumnya lahir dari Rahim Partai Golkar saat mulai di dunia politik. Erlangga juga mengungkap pemilih lokasi ini karena tempatnya bersejarah dan merupakan tempat naskah proklamasi disusun. Kedua Partai Amanat Nasional atau PAN juga resmi mendeklarasikan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sebagai Capres 2024. Deklarasi dukungan ini pun disampaikan oleh Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan atau Zulhas. Terlihat sejumlah elit PAN yang hadir yaitu Waketum PAN Yandri Susanto, Sekjen PAN Edi Suparno, Ketua Fraksi PAN DPR Saleh Daulai, dan Putri Zulkifli Hasan. Hadir juga Ketua PAN DKI Eko Patrio dan Ketua Umum BM PAN Sigit Purnomo Said atau PASYA, Ketua DPW PAN Jawa Timur Ahmad Rizki. Kemudian Gerindra yang hadir ialah Ketua Harian Gerindra Dasko, Waketum Habib Rohman, dan Waketum Budi Ciwandono. Ini dia yang dimohon untuk di posisinya masing-masing. Di habis. Oke si bu, dihari, kemudian dari Partai Gunungan Jember. Ada yang di kelakang. ini dia yang dimohon untuk di posisinya masing-masing kemudian dari partai golongan kami ini dia yang dimohon untuk di posisinya masing-masing kemudian dari partai golongan kami terima kasih selamat menikmati terima kasih